Salam Sejahtera Malaysia dan Yutna di Suara Rekat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam Sejahtera Malaysia. Aku pelik juga. Kalau kamu pun sama, kamu boleh tulis saya setuju. Saya pun pelik juga. Kenapa? Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim nak hapuskan rasuah, ramai sangat menggelupur kepanasan, ramai sangat, ramai sangat yang tiba-tiba susah hati. Makan tak cukup, tanah tak cukup, air tak cukup. Macam-macam tak cukuplah untuk badan-badan mereka yang memang suka dan pernah. Ambil rasuah. Sehingga ramai orang kata Anwar Ibrahim ini, dia ini jadi Perdana Menteri hanya untuk balas dendam sebab semua nak didedah. Ialah, kan memang dari dulu pun Datuk Seri Anwar Ibrahim memang fokus dia untuk membersihkan negara daripada rasuah. Daripada rasuah. Jadi, kalau kamu setuju dengan saya, kamu boleh tulis saya setuju. Iaitu, saya setuju untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan usaha ini, hapuskan terus rasuah di Malaysia supaya tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang menyebabkan rakyat sendiri yang merana. Usaha Anwar untuk perangi rasuah untuk bersihkan negara bukan kerana dendam atau menganeyah. Baik Mahiaddin Yassin ataupun siapa saja yang sedang disiasat oleh SPRM atas kemungkinan telah melakukan rasuah, salah guna kuasa atau mencuri uang negara, tak usah gelabah atau gunda-gulana. Nah, jika tiada kesalahan dilakukan, tiada apa yang mereka perlu takutkan. Saya setuju. Ini saya bagi big agreed. Bosar saya setuju. Ketika disiasat oleh pihak berkuasa, baik mengenai projek yang dikaitkan dengan anak merantu, menantu atau dakuan penerima dana daripada kontraktor yang dimasukkan ke dalam akaun bank bersatu, berilah jawapan yang tulus, jujur dan berdasarkan fakta yang sebenar. Tak usahlah cuba mengaitkan pula, mengaitkannya dengan kononnya ia adalah fitnah kepada PN lah dan andaian yang disebabkan ketakutan PH berdepan dengan PRN yang bakal berlangsung tidak lama lagi-lagi kononnya. Aduh. Semua itu bukan saja tiada kaitan. Malah tidak munasabah sama sekali. Mereka-reka tuduhan adalah merbahaya kepada PH sendiri kerana ia boleh mengundang simpati rakyat kepada Perikatan Nasional. Sebab, lantaran daripada itu, jika tiada asas yang kukuh, tidak mungkin Perdana Menteri, iaitu Dato' Sianwar Ibrahim sedia untuk membenarkan perkara itu berlaku. Sudah tentu siasatan yang dijalankan kerana ada asas selain ada adun yang telah diterima. Adun pula, adun pula, aduan, aduhui bingung. Selain memang ada aduan yang telah diterima. Lagi pula, apa kaitan dengan kemenangan dalam PRN dengan kedudukan Anwar dalam kerajaan pusat yang ditampir oleh Anwar Ibrahim? Hakikatnya, dengan sokongan mantap daripada parti-parti yang membentuk kerajaan pepaduan, siapapun yang menang di enam PRN itu nanti tidak menjejaskan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan siasatan yang dilaporkan telah dijalankan terhadap seorang bekas Menteri Keuangan yang didakwa memiliki kekayaan luar biasa di luar negara berdasarkan maklumat Pandora Papers yang bocor tidak lama sebelum ini. Semua itu juga bukan bersifat tendam atau bertujuan mengenai orang berkenaan. Mereka tidak perlu bimbang atau takut jika tiada kesalahan yang telah dilakukan. Sebagaimana yang sering disebut sebelum berkuasa, kemudian diulang oleh banyak kali setelah menjadi Perdana Menteri, keseriusan Anwar dalam memerangi rasuah dengan memulakan siasatan terhadap beberapa kes yang sedang berjalan sekarang ini adalah bukti beliau sedang menunaikan janji-janjinya. Tidakkah kita mau seorang pemimpin itu sentiasa berpegang pada janji? Anwar Ibrahim hanya ingin membersihkan negara ini sebenarnya daripada rasuah, ketirisan, rompakan dan pencurian. Kerana negara telah terbukti telah kelugian berbilion ringgit melalui amalan tersebut sejak puluhan tahun lalu lagi, tahun dulu-dulu lagi. Dengan rasuah dan ketirisan dapat dikawal, ia bukan saja dapat menyelamatkan harta negara. Bahkan faedah akan melimpah kepada rakyat akhirnya. Sebagai rakyat di mana selama ini, mereka menyaksikan asal bergelar pemimpin saja, mesti seseorang itu dan keluarganya jadi kaya raya. Dalam sekelip mata, semua ini adalah petanda paling nyata berleluasannya amalan rasuah dan salah guna kuasa. Tidak ada pilihan lain demi masa depan anak cucu kita, melainkan kita mesti menyokong usaha Murni Anwar untuk memerangi rasuah ini. Saya setuju. Saya setuju. Yang ini Datuk Sianwar Ibrahim perlu teruskan demi pertiwi. Sekarang orang bising, tapi nanti bila sudah terbukti bahwa memerangi rasuah itu bagus dan menyebabkan negara Malaysia lebih maju, kita pula akan bersyukur nanti kerana tindakan daripada Datuk Sianwar Ibrahim. Apa pula kamu punya pendapat? Saya punya pendapat satu saja. Datuk Sianwar Ibrahim perlu adil. Siapa saja tidak kira lah daripada orang-orang besar parti mana dan sebagainya, mesti diheret. Dan satu lagi, harap-harap Datuk Sianwar Ibrahim dapat bukan hanya mengheret bilis-bilis, jerung-jerung, malah naga-naga yang besar-besar betul itu untuk diheret bersama. Tak adil lah kalau hanya yang memberi, hanya yang memberi, yang apa, kena. Pasti yang terima, susah nak kena. Orang-orang selalu komplain, selalu kata, kenapa bilis-bilis saja? Tidak, belum sampai masanya. Saya yakin, SPRM akan melaksanakan tugasnya dengan baik. SPRM akan tangkap semua yang berkenaan daripada naga kecil, naga besar, bilis-bilis, jerung-jerung, boyau-boyau. Semua akan dicekup oleh SPRM untuk membuktikan bahawa negara Malaysia memang adil. Dan satu lagi, saya berharap sekali lagi supaya Datuk Sianwar Ibrahim tidak tersalah langkah lagi. Dan jangan ulang lagi perkara-perkara yang silap, yang pernah dilakukan oleh orang lain. Okey, jadi, dan lagi satu, tidak semestinya orang lain sudah buat salah, kita pun boleh buat salah, lepas itu hanya bandingkan orang yang salah dengan kita pun yang melakukan salah. Jadi, maksudnya, kalau salah tetap salah, jangan dibuat, jangan buat. Walaupun cuma macam mana pun, jangan buat. Kita jumpa lagi.